Jadi Elvida ini yang juara satu harusnya, dalam pikiran saya seperti itu. Tapi sayang ketika ditampilkan ulang, Elvida ini muncul sebagai juara dua. Saya sangat kesal sekali. Kesalahannya di mana? Elvida tidak bisa mengakhiri pembacaan puisinya dengan Husnur Khotimah. Oh iya, sebelum kita tonton, saya ingin sampaikan juga bahwa nanti setelah Elvida ini, saya akan review juga dua pembaca puisi berikutnya, yang kemarin itu muncul sebagai pemenang 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida Nurfaizah. Saya dari SMA Negeri 4 Pekanbaru, dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Ubud oleh Isma Sawitri. Dewi Sri, membenihkannya yang emas adalah padi, yang hijau adalah padi, yang bernas sesungguhnya padi, yang bergurau kiranya padi. Inilah kebenaran pertama sebelum yang lain-lain. Karena laparlah yang pertama sebelum yang lain-lain. Sebelum berdirinya pura, sebelum tersusun doa, sebelum raja-raja bertah-tah, Dewi Sri, membenihkannya di atas bumi. Disinilah tempatnya kemana dia harus datang. Disinilah manusianya kemana dia harus datang. Setiap musim berganti, setiap musim beralih. Dewi Sri tetaplah pelindung, pengasih bagi mereka yang tabah dan tahu berterima kasih. Yang emas adalah padi di atas bumi. Sepanjang usia bumi, sepanjang hidup hayali yang bernas. Sesungguhnya padi. Dewi Sri adalah warisan abadi. Maka tercipta dongeng atas kenyataan tercipta keyakinan pada kehidupan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan dari bersama-sama penampilan dari Elvida dari pewakilan SMA 4 pekan baru. Ya, sebelumnya saya sampaikan ini perlombaan diadakan akhir September yang lalu diadakan oleh Dema Dema Psikologi Winsus Karyau Lomba Baca Puisi Tingkat Pelajar saya kotakkan baru. Awalnya lomba ini diadakan secara online peserta disuruh untuk mengumpulkan video. Kemudian dari video yang terkumpul itu ya itulah yang saya nilai. Persertanya kemarin cukup banyak 30-an lebih tapi di tengah jalan saya penasaran dengan ketiga peserta itu bagaimana jadinya ketika mereka membaca puisi secara langsung karena memang beda kawan-kawan kalau lomba baca puisi secara online itu lewat kirim video dengan baca puisi secara langsung itu pasti berbeda lewat video orang bisa ngetag banyak banyak kali kalau salah di tag lain tapi kalau secara langsung itu atmosfernya sangat berbeda kalau terjadi kesalahan itulah kemampuan deklamatornya lagi bisa berimprovisasi atau tidak Elvida ini salah satu peserta yang memperoleh poin tertinggi poin tertinggi awalnya poin tertinggi sebelum ditampilkan ulang jadi Elvida ini yang juara satu harusnya dalam pikiran saya seperti itu tapi sayang ketika ditampilkan ulang Elvida ini muncul sebagai juara dua saya sangat pesal sekali kesalahannya dimana Elvida tidak bisa mengakhiri pembacaan puisinya dengan khusnur khotimah jadi di ujung itu kesalahannya di ujung itu kepleset kepleset oleh satu satu tah dua teks saya juga lupa dia lupa teks sehingga mempengaruhi rasanya nah itu di ujung kena sementara peserta yang lain secara pembacaan Elvida ini lebih bagus teman-teman bisa lihat itu nanti juga kita akan lihat pembaca dua pembaca berikutnya gaya pembacaan Elvida ini natural seperti gaya deklamator yang sudah dewasa gaya baca puisi murni sekali tidak terpengaruh dengan gaya puisi lama nah Elvida tidak ada saya suka sebenarnya dengan gaya pembacaan Elvida ini harusnya kamu jurat satu tapi kesalahannya disitu tidak bisa mengakhiri pembacaan secara khusnur khotimah cacatan untuk Elvida ingat ya dalam terlalu cepat ingin selesai kemudian tidak ada istilah berhenti dalam baca puisi yang ada hanya cedak untuk Elvida jangan putus asa jangan patah hati terus semangat terus semangat terus semangat terus berproses mudah-mudahan berikutnya bisa tampil lebih baik lagi